yuhuuu kita unboxing lagi nih Derma Derma katanya ada Xiaomi Xiaomi nya gitu katanya ya Derma electric hot water cup nih gambarnya jadi dia kayak termos tapi bisa dicorok listrik sekalian buat panasin nah ini nggak tahu kenapa ya semoga aja isinya masih aman masih di klester juga nggak bisa buka dari samping jadi mesti dari serotipnya nah mari kita buka nah kertas-kertas Derma electric hot water pump water woi ini cu cainar ini dia katanya 300 Watt dengan pengisian 350 ml kalau lihat di iklannya sih dia bisa panasin sekitar 5 menit 5-7 menit airnya mendidih itu suara pompa keren keren nggak sih nah ini barangnya ya woi ini kita sekirkan woi apa ini nanti mesti diartikan dulu ya nah terus dia ada kayak begini ya nih begini nih gimana kalau dicuci ya cukup berat bahannya kayak bahannya kayak bahan apa ya kayak plastik cuman bahan plastiknya yang plastik yang bagus lihat belakangnya ini tulisan cina semua ini ada tulisan 220 500 Hots 300 Watt 350 eh 350 minit kita buka ini ada tulisan ini kaya karet-karetnya disini Kita pinggirkan dulu Dan karet-karetnya Selalu sih bisa ada Insulasinya ya Terus ini Ada dalamannya Oh kabelnya di dalam Oh Begini Ini entah ada Apa kayak pentolan Di dalamnya apa ya Oh mungkin ini Buat mengukur Termometernya ya Jadi ini Kalau diukur ke tangan sih Kira-kira segini nih Ini penampung Buat airnya segini Ini buat komponennya kayaknya disini nih Soalnya dia gak sampai bawah Tuh Ini cuman Tingginya segini Kalau kita taruh Ini segini doang nih Ini isinya komponennya Ini buat airnya Ini buat tutupnya Ini doang Kalau kita lihat colokannya Colokan kaki tiga Oke nanti kita coba Tes ya Jadi ini udah Dicuci Terus udah diisi sama air ya Ternyata Bawahnya itu Ini kita tutup dulu Bawahnya itu rada bolong guys Jadi kayaknya ini ada komponennya Mesti butuh ruang nafas Kayaknya di bawah Jadi nanti kalau misalnya mau nyuci Gak bisa Basahin ke bawahnya begini nih Gak bisa Bagian sini juga pasti Mesti dihindarin kan Ini bagian buat chargernya Charger Powernya Nah coba kita Colok dulu Terus Colok Terus kita colok Play strip Oke Karena kabelnya pendek Jadi kita mesti Improve Ini kabelnya kayaknya Cuman Berapa ya 30 60 cm Kayaknya Dia muncul aja begini Fokus dulu Nah Oh Nih lihat ya Ini ke bawah ini Tambahin Nah Nih Nih Kurangin Cukup Sensitif sih ini ya Touchscreennya Terus ada bunyinya juga Kenapa harus Tidak ada bunyinya ya Oh Ini ditambahin terus Nah Kalau yang di atas Ini mulai masaknya Jadi kita mau Kita Suhu 80 Kita Masak di 80 Nah Ini dia lagi Degedip-gedip Ini maksudnya Dia lagi mendeteksi Kalau ini 28 derajat Tidak akan Nggak Tidak ada bunyinya Nah 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 Sekarang 29 Tuh dia 30 31 Nah Kita tungguin aja ya Ini ya Kita lihat Angkahnya 50 51 Nah Nah naik ke 52 naik ke 53 lumayan cepet sih katanya dari suhu asli ke 100 tapi tadi kita cuma bisa lihat 90 ya nggak bisa 100 oh ya 100 itu kan mendidih jadi kalau mendidih itu akhirnya udah udah nggak ada jadi bisanya sampai 90 tadi kayaknya tulisannya lihat 90-90 langsung balik lagi ini terakhir nah ini kalau kita dengar suaranya kedengeran nggak suaranya guys ini suara dari sininya ya jadi kayak ada suara lagi air mendidih gitu apa yang terjadi kalau kita pencet atasnya oh lihat tuh ada yang meluap kita tulisin lagi pencet ya oh dia keluarin luap kalau kita pencet yang atas ini nih nah suhu udah di 86 ya kita tungguin sampai 90 kan tadi targetnya 90 oh dia udah berhenti nih suara-suara oh dia udah 90 suara-suara ya tadi udah berhenti atasnya nggak ada nah udah ini dia nggak di tank nih suhu 90 dia pencet coba kita lihat coba kita lihat coba kita lihat oh dia langsung turunnya cepet ya ternyata oh turun lagi ke 88 coba kita lihat ya ini dalamnya gimana nah paparan udah kita topotin coba kita lihat kita lihat wih wih eh mau lihat nggak ada asap-asapnya cukup cukup berasap sih tuh kan kan iya pinggirannya masih bisa dipegang coba kita rasain airnya katanya sih airnya bisa dipegang ya biar peti-peti yuk hmm iya panas bisa buat seduh teh lah ya kopi mungkin perlu dipanas lagi kali ya cuman kayaknya bisa sih kalo kopi balikin lagi tempat plastiknya jadi panas ini nggak bagus nih kalo buat langsung seduh panas mending langsung di gelas ya oke kita tutup dulu ih tutup langsung panas nggak baik nih plastik kena panas ya tapi ini bagus nih ini dari dari baja atau stainless nih oke